Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umur الدنيa wa ad-din Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum Wa jannatin arduhasamawatu wal ardu U'iddat lil mutfaqin Yang kami hormati ketua majlis ta'lim al-amin Ibu ustazah hajjah rabhimah Yang kami hormati para ibu-ibu hajjah Para ustazah Dan yang kami hormati ibu-ibu hadirat jama'ah Majlis ta'lim al-amin Yang dimediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama dan yang paling utama Puji syukur Marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama Di tempat yang mulia ini Dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Salawat dan salam Semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Kecintaan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa salam Beserta para keluarganya Para sahabatnya Dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan Kebahagiaan makhluk-makhluknya itu Berbeda-beda Ibu-ibu sekalian Misalkan burung Burung itu Allah takdirkan kebahagiaannya Terbang bebas di udara Jadi kalau burung terburung di dalam sangkar Walaupun sangkarnya terkuat dari emas Maka burung itu tidak bahagia ibu-ibu sekalian Karena Allah takdirkan burung itu bahagianya di udara ibu-ibu sekalian Begitu juga Misalkan lagi Misalkan lagi Ikan ibu-ibu sekalian Allah takdirkan kebahagiaan ikan itu di dalam air Jika ikan keluar dari air Maka ikan itu tidak akan bahagia Karena Allah takdirkan ikan itu bahagianya di dalam air Contohnya lagi Misalkan cacing ibu-ibu sekalian Cacing itu Allah takdirkan bahagianya Di dalam tanah ibu-ibu sekalian Kalau cacing keluar dari tanah Maka cacing itu tidak bahagia ibu-ibu sekalian Begitu juga manusia Manusia sudah Allah takdirkan letak kebahagiaannya ibu-ibu sekalian Manusia Allah takdirkan kebahagiaannya Bukan dengan pangkatnya yang tinggi Kalau manusia ditakdirkan oleh Allah Letak bahagianya oleh pangkat yang tinggi Maka makin tinggi pangkatnya makin bahagia Tapi ternyata tidak ibu-ibu sekalian Banyak pejabat-pejabat yang pangkatnya sudah tinggi Malah pusing oleh jabatannya ibu-ibu sekalian Karena Allah tidak mentakdirkan kebahagiaan manusia itu Di dalam pangkatnya yang tinggi Ibu-ibu sekalian Begitu juga manusia tidak ditakdirkan bahagianya Di dalam hartanya yang banyak ibu-ibu sekalian Kalau ditakdirkan di dalam hartanya yang banyak Maka makin banyak harta makin bahagia Ternyata tidak ibu-ibu sekalian Banyak orang yang hartanya sudah melimpah Triliunan ibu-ibu sekalian Ibu-ibu tahu uang triliunan bu? Pernah lihat uang satu triliun bu? Itu kalau beli cendol RW15 Berenang ibu-ibu sekalian Sakim banyaknya ibu-ibu sekalian Saya juga belum pernah lihat bu Yang sudah triliunan miliaran masih kurang bu Masih kurang bahkan dana bansos dikorupsi ibu-ibu sekalian Luar biasa ibu-ibu sekalian Bansos kan haknya orang kecil ibu-ibu sekalian Yang mengkorupsi bu Dari partainya yang ngakunya partai uang cilik ibu-ibu sekalian Duitnya sudah banyak Jabatannya sudah tinggi Bansos dikorupsi ibu-ibu sekalian Luar biasa Itulah dunia ibu sekalian Berapapun kita miliki Tidak akan pernah cukup bu Jadi berapapun kita punya duit berapapun Tidak akan pernah cukup ibu-ibu sekalian Oleh karena itu Hendaklah kita menjadi orang yang suhut ibu-ibu sekalian Dunia itu biasa-biasa saja bu Tidak dapat syukur Tidak dapat tidak apa-apa Dan yang penting kita usaha Usaha kita ikhlas dinilai pahala oleh Allah SWT Jadi manusia tidak ditakdirkan bahagianya di dalam harta ibu-ibu sekalian Ada yang hartanya banyak Takut ibu-ibu sekalian Takut kecurian Takut kebanjiran Takut kehilangan Takut ditangkep KPK ibu-ibu sekalian Jadi dengan demikian Kita hendaklah biasa-biasa saja terhadap harta ibu-ibu sekalian Dan Allah juga tidak mentakdirkan kebahagiaan manusia itu Lewat rupanya yang ganteng maupun cantik ibu-ibu sekalian Jadi bukan karena ganteng lalu bahagia Bukan karena cantik lalu dia bahagia ibu-ibu sekalian Bintang-bintang film yang cantik ibu-ibu sekalian Kalau kita lihat Kalau kita lihat sejarahnya ibu-ibu sekalian Banyak yang bunuh diri ibu-ibu sekalian Jadi banyak yang matinya bunuh diri Karena populer, karena kecantikan maupun kegantengannya ibu-ibu sekalian Maka bersyukur bagi yang kurang cantik ibu-ibu sekalian Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Allah mentakdirkan kebahagiaan manusia itu Di dalam taat pada Allah SWT Jadi kebahagiaan manusia itu Di dalam taat pada Allah Makin taat pada Allah Makin bahagia Makin jauh dari Allah Makin banyak bermaksiat kepada Allah Makin jauh dari kebahagiaan ibu-ibu sekalian Allah SWT berfirman Yang artinya taatlah pada Allah dan Rasulnya Maka kalian akan mendapatkan rahmat Maka kalian akan dirahmati oleh Allah Rahmat itu kasih sayang Kasih sayang Allah SWT Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah SWT Syaratnya dia harus taat pada Allah dan Rasulnya Taat pada Allah dan Rasulnya ibu-ibu sekalian Yang Allah suruh kerjakan Yang Allah larang tinggalkan Itu saja ibu-ibu sekalian Sebetulnya mudah Cuman manusia itu banyak alasan-alesan ibu-ibu sekalian Yang Allah suruh kerjakan Yang Allah larang tinggalkan Udah itu saja ibu-ibu sekalian Maka bahagia ibu-ibu sekalian Dan perintah Allah ibu-ibu sekalian Perintah Allah itu Bermanfaat buat manusia Bukan buat Allah ibu-ibu sekalian Udah disuruh Bermanfaat lagi ibu-ibu sekalian Dan larangan Allah ibu-ibu sekalian Berbahaya buat manusia Udah dilarang Dan berbahaya ibu-ibu sekalian Harusnya makin menjauh ibu-ibu sekalian Dan itulah perintah dan larangan Allah ibu-ibu sekalian Kalau Allah nyuruh sholat Sholat itu bermanfaat buat manusia ibu-ibu sekalian Banyak manfaatnya Banyak hikmah-hikmahnya ibu sekalian Kedokteran sudah membuktikan ibu-ibu sekalian Kalau Allah perintah apa saja Itu bermanfaat ibu-ibu sekalian Bermanfaat bukan buat Allah Buat yang mengerjakannya ibu-ibu sekalian Maka perintah Allah apapun Kerjakan Larangan Allah apapun Tinggalkan ibu-ibu sekalian Allah melarang berjudi Judi itu bahaya ibu-ibu sekalian Sehingga dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah melarang minum-minuman keras Minum-minuman keras maupun narkoba Itu bahaya buat manusia Sehingga dilarang ibu-ibu sekalian Allah melarang bersina Karena bersina itu bahaya buat manusia Sehingga hal itu dilarang ibu-ibu sekalian Jadi orang yang makin taat pada Allah Yang Allah merintahkan dia kerjakan Yang Allah larang dia tinggalkan Orang tersebut akan bahagia ibu-ibu sekalian Jadi sebetulnya simpel Praktis Ingin bahagia Taat pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Sungguh dia telah sukses Dengan kesuksesan yang besar Jadi Kalau kita taat pada Allah Kalau kita taat pada Rasul Maka kita akan sukses ibu-ibu sekalian Kita mungkin sering atau pernah membaca Kiat-kiat sukses Kiat-kiat sukses itu umumnya Kiat-kiat sukses dunia ibu-ibu sekalian Biar caranya dapat duit yang banyak Biar caranya hidup tenang Rumah mewah Itu biasanya kiat-kiat sukses itu Kaitannya dengan dunia ibu-ibu sekalian Kalau Al-Quran Kalau Al-Quran dan hadis Kiat suksesnya itu dunia akhirat ibu-ibu sekalian Jadi kalau kita Berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Maka insya Allah kita sukses Suksesnya dunia akhirat ibu-ibu sekalian Maka Kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran Kita harus tahu isi Al-Quran Berarti kita harus sering baca Al-Quran Kita harus sering menggali kandungan Al-Quran Kita sering juga baca terjemah Al-Quran Jadi Al-Quran dibaca Terjemahnya dibaca Renungkan Udah gitu aja ibu-ibu sekalian Yang praktis buat kita itu Al-Quran kita baca ibu-ibu sekalian Terjemahnya kita baca sambil renungkan Lalu besoknya gitu lagi Besoknya gitu lagi Kita sediakan waktu bu Jangan bilang gak punya waktu bu Nonton TV sempet ibu-ibu sekalian Ngobrol berjam-jam sempet ibu-ibu sekalian Ya jadi banyak hal-hal yang Itu kita kurangi Ganti dengan membaca Al-Quran Sambil merenungkan Dan itu bekal buat kita ibu-ibu sekalian Nah karena pedoman kita dua bu Pedoman kita ini dua Bukan satu Al-Quran dan hadis Maka hadis pun kita baca bu Kalau ngandelin di majlis taklim bu Gak semuanya disampaikan Ada yang gak disampaikan ibu-ibu sekalian Bukan karena gak mau nyampaikan Karena momennya tidak tepat Misalkan hadis tentang ilmu waris Mana ada di cerama Misalkan tentang toharoh Tentang bersuci secara detail Di pengajian ini gak mungkin Ada ilmu sekalian Nah yang gak ada-nggak ada itu Kita baca sendiri ibu-ibu sekalian Hadis tentang toharoh Rasul itu bersucinya gimana Rasul itu sholatnya gimana Tidak semua tersampaikan Di majlis taklim Jadi kita beli buku hadis bu Beli buku hadis satu Beli buku bu Setahun gak habis bu Setahun gak habis Beda dengan beli basok bu Beli basok itu Setengah jam habis bu Dan mahal lagi bu Jadi Jadi kalau kita beli buku hadis Hadisnya yang terjemah Lalu kita baca itu setahun gak habis Kemudian kita baca lagi Baca lagi Dan itu sudah tahunan jaraknya bu Itu sudah tahunan jaraknya ibu-ibu sekalian Nah dengan demikian Kalau kita ingin taat pada Allah dan Rasulnya Kita harus mengerti Perintah Allah itu apa saja Perintah Rasul itu apa saja Lalu kita amalkan ibu-ibu sekalian Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita berusaha untuk senantiasa Taat pada Allah dan Rasulnya Ternyata taat pada Allah dan Rasulnya itu Halangannya menurut Imam Ghazali ada empat ibu-ibu sekalian Jadi halangan, rintangan Untuk taat pada Allah itu ada empat Yang pertama adalah dunia ibu-ibu sekalian Dunia itu ya isinya Harta, jabatan, kemudian kesenangan ibu-ibu sekalian Itu dunia Dunia itu seringkali menyebabkan manusia yang sepulah taat Menjadi tidak taat pada Allah Karena tergoda oleh dunia ibu-ibu sekalian Kita bisa menyaksikan sendiri ibu-ibu sekalian Ada Ada ulama Ulama Kemudian dia berstatement Atau mengeluarkan informasi ibu-ibu sekalian Yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi Bertentangan dengan realitas yang terjadi Karena mendukung pemerintah ibu-ibu sekalian Nah itu tidak lain karena dunia ibu-ibu sekalian Jangankan kita tingkat orang awam bu Orang-orang yang berkelar Bergelar Kiai haji Kiai profesor Doktor Orang-orang yang kita anggap ilmunya tinggi Itu bisa tergelincir oleh dunia ibu-ibu sekalian Jadi dunia itu luar biasa Ya uang ibu-ibu sekalian Uang itu bisa menyebabkan orang itu mampu memutarbalikan fakta Yang penting ada duitnya Hukumnya Saya carikan ibu-ibu sekalian Hukumnya gampang Kiai ini hukumnya apa Ditanya maunya apa Halal apa haram Dalilnya nanti saya cari Nah itu ada yang seperti itu ibu-ibu sekalian Jadi karena ilmunya Dia bisa juga tergelincir ibu-ibu sekalian Jadi Orang yang Orang yang Berilmu agama tinggi Itu bukan jaminan orang itu tidak tergelincir ibu-ibu sekalian Apalagi orang-orang yang awam seperti kita-kita ini ibu-ibu sekalian Jadi pengaruh dunia itu luar biasa ibu-ibu sekalian Ya misalkan kita ada orang datang ke rumah kita Ini duit Sekoper Pilih si Fulan Kita tahu Fulan itu orang jahat Lalu kita milih ibu-ibu sekalian Nah kita biasanya terpengaruh ibu-ibu sekalian Ini duit Segepot Perintahnya ini Biasanya kita melaksanakan Dan itulah yang terjadi di negara Republik Indonesia ini ibu-ibu sekalian Sehingga jangan heran orang yang semulanya jujur Orang yang semulanya tegas Itu udah Tidak lagi karena dunia ibu-ibu sekalian Begitu besar pengaruhnya dunia atau uang ibu-ibu sekalian Maka Kita beruntung Menjadi orang-orang yang tetap istiqomah Menjadi orang-orang yang tetap pada Taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita berusaha Untuk senantiasa Taat pada Allah Kita anggap Dunia berapapun besarnya Nilainya kecil ibu-ibu sekalian Jadi dunia itu Seberapapun besarnya Menurut Allah Nilainya kecil Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kul Mata Dunya Kalil Katakanlah Kenikmatan dunia itu Sedikit Katakanlah Kenikmatan dunia itu Nilainya kecil Ibu-ibu sekalian Jadi berapapun Kita punya harta Menurut Allah Itu nilainya sedikit Ibu-ibu sekalian Kita punya duit banyak Yang kita makan Tidak lebih Sebesar perut kita Tidak mungkin kita Punya duit banyak Lalu kita makan Dua karung Ibu-ibu sekalian Tidak mungkin Tetap yang kita makan Sedikit Ibu-ibu sekalian Dunia itu juga Akan Dinikmati Kalau Terputus-putus Bu Kalau terus menerus Terus menerus Itu dunia itu Sudah gak enak Ibu sekalian Ada orang yang Suka es krim Tiap hari Es krim Tiap hari minum es krim Lama-lama Bosan Ibu sekalian Es krim itu Baru nikmat Kalau Jarang-jarang Nah begitulah Kenikmatan dunia Baru terasa nikmatnya Kalau Terputus-putus Ibu-ibu sekalian Dunia itu nilainya Kecil Ibu-ibu sekalian Kalau kita Sudah meninggal Berapapun Yang kita miliki Tidak bisa Kita manfaatkan Kecuali Yang sudah Disedekahkan Kecuali Yang sudah Diinfakan Kecuali Punya Anak soleh Lalu Anak solehnya itu Ingat orang tua Lalu berinfak Atas nama orang tua Dan itu pun Bisa Ibu-ibu sekalian Tapi kalau Anaknya gak soleh Anaknya durhaka Duitnya banyak Ibu-ibu sekalian Maka akan Menyengsarakan Orang tersebut Na'udzubillah Bin zalik Ibu-ibu sekalian Ibu-ibu hadirat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ulama itu Ada dua Ibu-ibu sekalian Ada ulama dunia Ada ulama akhirat Ulama dunia Sering disebut Dengan ulama Suh Ulama yang jahat Ulama yang buruk Ulama dunia ini Adalah Orang yang Berilmu agama Tujuannya Kenikmatan dunia Ibu-ibu sekalian Dengan ilmunya Yang penting Dapat Duit Ibu-ibu sekalian Inilah ulama-ulama Yang tidak istiqomah Inilah ulama Ulama yang terbiur Oleh jabatan Ibu-ibu sekalian Ada lagi Ulama itu Ulama akhirat Atau Ulama yang istiqomah Ibu-ibu sekalian Nah ulama yang istiqomah Inilah yang kita ikuti Ibu-ibu sekalian Ya ulama yang istiqomah Itu diantaranya Pakai contoh saja Bu Contohnya adalah Zaman dulu Kiai Haji Hashim Ash'ari Zaman dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan Dan kalau sekarang Ibu-ibu sekalian Insya Allah Sebetulnya banyak Diantaranya adalah Habib Rizik Sihab Ibu-ibu sekalian Itu insya Allah Ulama yang istiqomah Ibu-ibu sekalian Yang sekarang Sedang Dizolimi Ibu-ibu sekalian Yang dizolimi Oleh pemerintah Oleh rezim Yang zolim Ibu-ibu sekalian Sekarang Sudah Ditorsangkakan Ibu-ibu mungkin sudah dengar beritanya Dipersangkakan Akibat Kerumunan Ibu-ibu sekalian Kerumunan Kalau masalah kerumunan Bu Dimana-mana kerumunan Di Solo Anaknya Jokowi Itu bikin kerumunan Ibu-ibu sekalian Udah lebih dulu Dari itu Gak ada tindakan Ibu-ibu sekalian Luar biasa Ibu-ibu sekalian Terus Statement polisi lagi Akan dijemput Paksa Ibu-ibu sekalian Urusan kerumunan Dijemput paksa Ibu-ibu sekalian Dan Ibu-ibu sekalian Sebetulnya Ibu-ibu sekalian Peristiwa yang terbaru ini Sudah mendengar Bu Yang Enam Laskar Menjadi syuhada Syuhada itu Mati Syahid Itu sebetulnya Yang mau diserang Yang mau jadi target Itu adalah Habib Rizik Ibu-ibu sekalian Kita bisa bayangkan Orang yang Cinta Kepada NKRI Ibu-ibu sekalian Bukan musuh Negara Diperlakukan Seperti Teroris Ibu-ibu sekalian Diperlakukan Seperti Penjahat Ibu-ibu sekalian Luar biasa Zolimnya Resim ini Ibu-ibu sekalian Cuman karena Laskar itu Terus berusaha Menghadang Ibu-ibu sekalian Menghadang Sehingga Gagal Maka Laskar itu Diculik Ini ringkas saja Ibu-ibu sekalian Laskar itu Diculik Kemudian Dihabisi Laskar tersebut Ibu-ibu sekalian Ya Dibunuh menjadi Syuhada Ibu-ibu sekalian Ada enam Yang terbunuh Ibu-ibu sekalian Luar biasa Zolimnya Zolimnya Pemerintah TV kita Ibu-ibu sekalian Jadi jangan Jangan terlalu Percaya Menyebarkan kebenaran Menyebarkan kebenaran Menyebarkan kebenaran Itu bagian dari Jihad Melawan Kebohongan Kebohongan Yang dibuat oleh Media Media Mainstream Ibu-ibu sekalian Jadi Masyarakat tahu Oh yang sebenarnya Ternyata begini Dulu gak ada Medsos Kalah melulu kita Mereka Menguasai Informasi Informasi itu Dibuat Nah kita Taunya Informasi Yang salah Dari TV Nah tapi Sekarang udah ada Medsos Bagian dari Jihad kita Adalah Menyebarkan Informasi Yang benar Kepada Masyarakat Ibu-ibu sekalian Ada video Ini video yang benar Sebar Video yang benar Sebar Beda sama TV Ya memang beda Ibu-ibu sekalian Ibu-ibu hadirat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah Kurang lebih Keadaan Negeri kita Ibu-ibu sekalian Jadi kita Kedepan Masih belum Jadi jangan Jangan mikir Tenang Damai Beras cukup Kerjaan mudah Itu Masih ruwet Negara kita Ibu-ibu sekalian Masih ruwet Jadi yang kita Siapkan Yang kita siapkan Ini anak-anak kita Harus kita Soleh-solehkan Karena Iman itu Nanti Yang akan Menyelamatkan Manusia Yang akan Menyelamatkan Generasi Berikutnya Ibu-ibu sekalian Kalau Generasi kita Berikutnya Santai-santai Lebih banyak Main HP Daripada Belajar Lebih banyak Tiduran Daripada Berolahraga Daripada Berlatih Maka Indonesia Kedepan Akan Lebih buruk Lagi Na'udzubillah Mindalik Ibu-ibu sekalian Tetapi kita Yakin kepada Allah Seringnya Dan memang Sudah berulang-ulang Kali Indonesia itu Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Indonesia itu Sudah berulang-kali Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menurut Perkiraan Ancur Masih tetap Damai Ibu-ibu sekalian Luar biasa Indonesia ini Karena Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu hadirat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hendaklah kita Membekali Anak-anak kita Dengan Pendidikan Agama Ibu-ibu sekalian Pendidikan Agamanya Kita kuatkan Anak-anak kita Harus bisa Baca Quran Anak-anak kita Harus taat Pada Allah Anak-anak kita Harus rajin Ke masjid Dan beribadah Di masjid InsyaAllah Itulah Menerus kita Ibu-ibu sekalian Ibu-ibu hadirat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Adalah dunia Yang menyebabkan Seseorang Tidak taat Pada Allah Adalah terjebak Godaan dunia Yang kedua Adalah setan Ibu-ibu sekalian Setan itu Membisikkan Kedalam Hati Manusia Bu Jadi Yang namanya Setan itu Hanya Mampu Membisikkan Bu Nggak akan Mampu Mencelakakan Kita Bahkan Memukul Kita Ibu-ibu sekalian Jadi setan itu Yang membisikkan Kedalam Dada Atau Kedalam Hati Manusia Minal Jadi setan itu Masuk Kedalam Hati Kemudian Membisikkan Kedalam Diri Manusia Kemudian Membisikkan Keburukan Keburukan Agar Orang itu Bermaksiat Kepada Allah Agar Orang itu Malas-malasan Ibadah Kepada Allah Jadi Kalau Misalkan Ini Misalkan Ibu-ibu Sudah Hadir Disini Itu Sudah Mengalahkan Bisikan Setan Bu Awalnya Males lah Ngaji Mendingan Tiduran Nyaman Enakan Di rumah Sambil Santai Sambil Minum Teh Anget Dan lain Sebagainya Akan Terasa Nikmat Lalu Kita Milih Ngaji Itu Mengalahkan Godaan Setan Ibu-ibu Sekalian Orang Yang Disabangun Subuh Kemudian Dia Solat Subuh Berjamaah Dia Mampu Mengalahkan Hawa Nafsunya Dan Mampu Mengalahkan Godaan Setan Yang Pada Saat Itu Setan Berusaha Sekuat Tenaga Biar Solat Di rumah Atau Biar Gak Solat Atau Biar Subuhnya Kesiangan Itu Setan Terus Membisikan Ibu-ibu Sekalian Setan Itu Kalau Kita Lawan Dia Akan Kalah Lawannya Dengan Berzikir Kepada Allah Lawannya Dengan Berusaha Sekuat Tenaga Taat Pada Allah Maka Setan Tidak Berdaya Ibu-ibu Sekalian Jadi Setiap Ada Keinginan Berbuat Dosa Ini Bisikan Setan Harus Istighfar Kemudian Lawan Nanti Setan Akan Ngerah Ibu-ibu Sekalian Kemudian Ketika Ada Bisikan Bermalas Malasan Ibadah Kita Lawan Kita Istighfar Ini Bisikan Setan Maka Setan Akan Kalah Nggak Bisa Setan Lalu Mukul Kita Karena Kita Ibadah Ibu-ibu Sekalian Itu Nggak Bisa Ibu-ibu Sekalian Hanya Mampu Membisikan Kalau Bisikan Itu Kita Lawan Kita Menang Mengalahkan Godaan Setan Ibu-ibu Sekalian Ibu-ibu Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Yang Ketiga Adalah Yang Menyebabkan Orang Tidak Taat Adalah Teman Yang Buruk Ibu-ibu Sekalian Teman Yang Buruk Atau Lingkungan Pergaulan Yang Buruk Jadi Orang Kalau Di Lingkungan Yang Buruk Biasanya Dia Akan Mengikuti Lingkungan Sedikit Demi Sedikit Tanpa Sadar Lalu Jadilah Dia Orang Yang Buruk Ibu-ibu Sekalian Begitu Juga Kalau Orang Itu Berada Di Lingkungan Yang Hal-hal Yang Baik Maka Insyaallah Dia Akan Menjadi Baik Ibu-ibu Sekalian Nah Keadaan Kita Sekarang Ibu-ibu Sekalian Anak-anak Kita Sulit Mencari Lingkungan Yang Baik Jadi Mencari Lingkungan Yang Baik Itu Sangat Sulit Ibu-ibu Sekalian Dan Ini Adalah Tugas Kita Bersama Bagaimana Kita Harus Memiliki Lingkungan Yang Baik Sehingga Anak-anak Kita Taat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Kalau Di Lingkungan Yang Baik Ibu-ibu Sekalian Temannya Ngapalin Quran Dia Meskipun Gak Apal Dia Pengen Baca Quran Orang Yang Kalau Di Lingkungan Baik Temannya Pada Tahajud Minimal Meskipun Dia Gak Tahajud Solat Lima Waktunya Dia Dapat Ibu-ibu Sekalian Wah Teman-teman Saya Pada Tahajud Masa Saya Lima Waktu Enggak Akhirnya Dia Solat Lima Waktu Itulah Pengaruh Lingkungan Luar Biasa Ibu-ibu Sekalian Orang Yang Di Lingkungannya Tukang Main Judi Ataupun Sering Bermaksiat Pada Allah Maka Lama-kelamaan Dia Meremehkan Urusan Solat Ibu-ibu Sekalian Wah Teman Saya Buruk Saya Udah Untung Masih Solat Lama-kelamaan Dia Meninggalkan Solat Ibu-ibu Sekalian Terus Selama-kelamaan Terjerumus Kedalam Hal-hal Yang Negatif Dan Itulah Pengaruh Lingkungan Luar Biasa Ibu-ibu Sekalian Nah Kita Harus Mencipakan Lingkungan Ibu-ibu Sekalian Lingkungan Yang Taat Pada Allah Sehingga Sehingga Orang Terpengaruh Untuk Senantiasa Taat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Lingkungan Yang Buruk Atau Teman Yang Buruk Menyebabkan Seseorang Itu Tidak Taat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Keempat Adalah Hawa Nafsu Jadi Hawa Nafsu Adalah Keinginan Kesenangan Yang Diperturutkan Ibu-ibu Sekalian Adanya Di dalam Diri Kita Kita Ingin Kenikmatan Yang Terus Menerus Itu Hawa Nafsu Ibu-ibu Sekalian Misalkan Subuh Ibu-ibu Sekalian Kita Lebih Memilih Tidur Daripada Kita Bangun Untuk Solat Subuh Itu Berarti Memperturutkan Hawa Nafsu Hawa Nafsu Itu Cukup Kita Lawan Ini Godan Hawa Nafsu Saya Harus Bangun Bangkit Saat Itu Hawa Nafsu Akan Kalah Ibu-ibu Sekalian Jadi Hawa Nafsu Itu Tinggal Kita Melawannya Dan Banyak Bersikirmu Kita Banyak Bersikir Astagfirullahalazim Lalu Kita Ibadah Maka Saat Itu Hawa Nafsu Akan Kalah Ibu-ibu Sekalian Hawa Nafsu Itu Inginnya Kesenangan Kesenangan Kenikmatan Kenikmatan Ibu-ibu Sekalian Tetapi Kalau Kita Lawan Untuk Senantiasa Beribadah Kepada Allah Maka Kita Akan Menang Ibu-ibu Sekalian Jadi Yang Menghalangi Seseorang Untuk Taat Pada Allah Saya Ulangi Yang pertama Adalah Dunia Terutama Adalah Buang Ibu-ibu Sekalian Atau Jabatan Ibu-ibu Sekalian Yang Kedua Adalah Setan Ibu-ibu Sekalian Yang Memisikkan Kedalam Diri Manusia Yang Ketiga Adalah Lingkungan Yang Buruk Atau Teman Yang Buruk Ibu-ibu Sekalian Dan Yang Keempat Adalah Hawa Nafsu Kalau Ini Bisa Kita Lalui Maka Insya Allah Kita Akan Menjadi Orang Orang Yang Taat Pada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Menjadi Sukses Suksesnya Dunia Dan Akhirat Kalau Ada Kiat-kiat Sukses Di Buku-buku Di Tulisan-tulisan Itu Seringnya Suksesnya Dunia Ibu Sekalian Intinya Cara Mengumpulin Duit Yang Banyak Lalu Bisa Beli Rumah Intinya Cara Menarik Pelanggan Lalu Untungnya Banyak Lalu Bisa Beli Kendaraan Nah Itu Kiat-kiat Sukses Itu Selalu Kaitannya Dengan Dunia Islam Itu Sudah Punya Konsep Bahagianya Dunia Akhirat Ibu Sekalian Yaitu Al-Quran Dan Hadis Kita Jalankan Ibu Sekalian Insyaallah Kita Orang Yang Menjadi Orang Yang Sukses Di Dunia Dan Akhirat Amin Ya Silahkan Kenapa Bu Oh Iya Oh Iya Ada Nafsu Iya Nafsu Itu Bermacam-macam Iya Betul Iya Nafsu Mutmainah Itu Boleh Bu Iya Iya Nafsu Itu Yang Saya Maksudkan Tadi Itu Hawa Nafsu Ibu Ibu Sekalian Iya Demikian Demikian Ibu Sekalian Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Marilah Kita Tutup Dengan Doa Mudah-mudahan Kita Kita Semua Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Mudah-mudahan Anak-anak Kita Dijadikan Anak-anak Yang Sowe Dan Mudah-mudahan Kita Semua Lingkungan Kita Wilayah Kita Dijaga oleh Allah Dari Segala Macam Musibah Bencana Maupun Penyakit Dan Mudah-mudahan Kita Semua Allah Wafatkan Dalam Keadaan Husnul Khatimah Ala Hatih Yahu Alatul Niyatin Saliha Wailah Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Al-Fatiha 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 Al-Fatiha